Halo semuanya, apa kabar? Pasti semuanya luar biasa dan selalu bersuka cita, amin? Amin. Nah hari ini kalian ditemani oleh Kak Lina dan Kak Desi. Minggu ini kita akan belajar tentang, tentang apa Kak? Tentang Abraham. Nah sebelum kita memuji Tuhan, kita main games dulu yuk. Ayo. Wah, are you ready guys? Yes, I'm ready. Oke, let's go to the challenge time. Oke semuanya, sekarang kita akan bermain games. Oke, apa nih Kak nama gamesnya? Nama games kita yaitu Sparkling. Oke, gimana nih cara mainnya? Cara mainnya yaitu kita akan menghitung bintang. Bintang yang di mana Kak? Bintang yang di langit ya, yang ada di layar. Oke, siap semuanya. Aku ready. Oke, kita mulai dari sekarang. Berapa ya? Berapa ya? Berapa bintang? Sepertinya tiga deh. Tiga atau dua ya Kak? Tiga. Oke, tiga bintang. Oke, tiga bintang. Oke. Itu berapa ya? Kira-kira. Lima deh kayaknya. Iya, iya lima bintang. Iya kan lima ya? Oke. Masih bisa kita hitung. Kalau ini agak banyak nih Kak. Lapan nih. Wah Kak Desi pintar ya. Iya itu lapan bintang. Oke. Berapa lagi nih? Tambah dikit nih. Berapa nih? Berkurang? Iya. Berapa ya? Sepertinya lima deh. Iya, empat kali ah. Lima. Oh iya lima. Lima. Lima bintang. Kalau ini? Agak banyak ya. Aku tahu Kak. Berapa? Aku tahu. Berapa? Sepuluh bintang. Wih. Ya benar, itu sepuluh bintang. Yes, kita benar. Makin banyak nih Kak. Berapa ya Kak ya? 16 deh kayaknya. Salah. 16? Salah. Jadi berapa? Itu 15 bintang. Oh iya 15 bintang. Kok aku 16 ya? Gimana sih? Oke lanjut. Oke. Makin banyak. Berapa ya? Makin banyak. Coba Kak Lina aja deh yang ngitung. Aku udah pusing nih. Berapa Kak Lina? Berapa ya? 30. Masa sih? Bukan ya? 25. Iya. Ya 25. Minar itu 25. Pintar kan aku? Iya. Aku juga pintar kok. Oke. Wah. Ya ampun. Makin banyak. Waduh. Kita harus teliti nih menghitungnya. Berapa ya Kak? Berapa ya? Kok banyak banget sih ini? Aduh. 80. Hah? 90. 96. 97 bintang. Masa sih? Coba hitung baik-baik. Iya. 97 bintang nih. Masa sih? Bener Kak. Oh iya bener. Oh iya 97. Matanya Kak Desi. Aduh jeli banget ya. Berapa lagi kok? Banyak banget. Aduh. Aduh Kak. Aduh berapa ya? Udah gak bisa ngitung lagi. Aduh gak bisa dihitung. Banyak banget bintangnya. Oke deh adik-adik. Games kita sampai di sini aja. Karena gak bisa dihitung bintangnya. Iya banyak banget ya kan Kak. Banyak banget bintangnya. Oke lah sampai di sini aja games kita. Baik adik-adik sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke let's go to the worship. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Lalu duduk. Kami akan mempunyai banyak sekali anak-anak. Terhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab engkau Allah yang menggendongku. Tuhan tanganmu. Tuhan tanganmu membelai ku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Tuhan tanganmu. 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 Tuhan tanganmu membelai ku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi Janjimu seperti fajar pagi hari Dan tiada pernah tempat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengarik Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Janjimu seperti fajar pagi hari Dan tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengarik Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Janjimu seperti fajar pagi hari Dan tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengarik Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tapi sebelumnya Kak Ari punya sedikit game Kak Ari tidak sendiri dong Kak Ari mengajak Kak Devi kali ini Kak Ari akan bermain dengan Kak Devi Dan kita akan belajar mengenai Abraham Setelah itu ya Oke yuk kita main yuk Let's go Nah adik-adik Sekarang Kak Ari sama Kak Devi ini kita akan main mencari nanostaco kita gak mainin ini cuma nanti kita akan bermain bagaimana caranya Kak Debbie menemukan nanostaco yang Kak Arie taruh dengan melejamkan mata jadi gak gampang dong kalau Kak Arie taruh Kak Debbie matanya masih terbuka gampang banget nanti Kak Debbie mengejamkan mata nanti turuti kata-kata Kak Arie supaya Kak Arie Kak Debbie menemukan nanostaco yang Kak Arie taruh sekarang mengejamkan mata dulu sekarang Kak Arie akan taruh nanostaconya di suatu tempat yang tentunya Kak Debbie gak tau sekarang ikuti Kak Arie kemana Kak Arie akan membawa Pak Debbie stop oke tetap mengejamkan mata ya Kak Debbie masih mengejamkan mata adik-adik ya nanti biar Kak Debbie mendengarkan suara dari Kak Arie untuk dapat menemukan nanostaco nya kita mulai ya Kak Debbie siap ya siap oke dengerin kata-kata Kak Arie maju dua langkah coba belok kanan Kak Debbie belok kanan dulu iya pintar juga Kak Debbie ini ya oke sekarang maju lima langkah coba maju lima langkah oke terus ke kiri belok kiri belok kiri dulu hadap kiri sorry hadap kiri ya oke maju dua langkah geser ke kanan satu langkah ya dan sekarang ambil barang yang di depan Anda yeay keren Kak Debbie ini nanostaco setakonya nanostaco ya sudah didapatkan oleh Kak Debbie ya Kak Debbie terima kasih Kak Debbie ya bye 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 nah adik-adik semuanya kiri tadi sudah dibantu sama Kak Debbie untuk bermain menemukan sesuatu yaitu nanostaco yang Kak Debbie taruh di suatu tempat dan Kak Debbie mendapatkannya dengan mata yang terbejam tapi dengan bantuan mendengarkan apa-apa dari Kak Debbie sama seperti kisahnya Abraham yang dibanggil Tuhan untuk keluar dari Urkasdim menuju tanah perjanjian begitu juga tadi permainan dari Kak Ari dan Kak Debbie ya dimana harus mendapatkan sesuatu tetapi dengan mata yang tertutup tapi Kak Debbie harus mendengarkan suara Kak Ari untuk mendapatkannya Abraham pun sama Abraham sampai ke tanah perjanjian dengan mendengarkan Tuhan selalu berkomunikasi dengan Tuhan sehingga Abraham bisa melalui jalan-jalan dimana dia harus melewati sampai ke tanah perjanjian nah adik-adik tau gak Abraham waktu itu dipanggil Tuhan dia berusia 75 tahun dia memiliki istri yang namanya Sarah Abraham belum mempunyai anak nah ketika dipanggil itu Abraham itu sudah nyaman di tempatnya sudah enak karena Abraham itu orang yang kaya ternaknya banyak hartanya banyak pegawainya banyak tapi Abraham diminta Tuhan untuk keluar dari Urkas untuk mendapatkan tanah perjanjian dan apa yang dilakukan Abraham taat mau mendengarkan Tuhan dan dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan nah adik-adik semuanya kira-kira tau gak apa sih yang diberikan Tuhan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham sehingga Abraham mau keluar dari tempatnya yang sudah nyaman dan mendatangi tempat yang belum dia ketahui nah coba kalau adik-adik diminta keluar rumah terus ke tempat yang adik-adik gak ketahui gimana perasaannya ragu-ragu kan mungkin juga ngayel kemana itu itu tempat apa tapi ini yang memerintahkan Tuhan maka Abraham pun bertaat nah apa sih janji-janji Tuhan nah janji Tuhan itu kepada Abraham yang pertama adalah menjadi bangsa yang besar padahal Abraham belum punya anak gimana jadi bangsa yang besar nah Abraham tetap percaya kemudian yang kedua apa mendapatkan tanah perjanjian ya itu yang dijanjikan Tuhan ketika keluar dari Urkasdim menuju tanah perjanjian yang akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya kemudian yang ketiga adalah namanya termasyur dia akan menjadi orang yang terkenal nah padahal mungkin dulu belum terkenal ya orang-orang biasa gitu orang kaya biasa tapi dia akan terkenal termasyur ke seluruh dunia kemudian yang keempat apa menjadi berkat bagi banyak bangsa nah bagaimana bisa satu orang bisa memberkati banyak bangsa oleh karena pertolongan Tuhan oleh karena rasa percaya kepada Tuhan maka Tuhan bisa menjadikannya dia berkat bagi semua bangsa kemudian yang kelima apa menduduki tanah perjanjian nah gak cuma sampai tapi akan diam disitu menduduki disitu menikmati tanah perjanjian dan mengelolanya itu yang dijanjikan Tuhan nah jadi Abraham mau dan taat sama Tuhan karena janji-janji Tuhan itu pasti ditepati ya nah dari kisah Abraham ini ya kita bisa belajar apa adik-adik kita bisa belajar yang pertama yaitu Abraham adalah orang yang percaya dan taat nah itu yang utama percaya dan taat kepada siapa kepada Tuhan ya jadi kalau kita mau taat dan percaya sama Tuhan kita pasti beroleh apa berkat beroleh keselamatan beroleh perlindungan kekuatan nah coba kalau gak taat nah kita bisa tersesat nah coba tadi kalau pas permainan Kak Depi ngayel ya ayo belok kanan Kak Depi dua langkah ke kiri masih nekat gak mau nurut sama Kak Ari aku pengen nurut sajalah Kak Depi gak akan pernah mendapatkan barangnya tadi nah Abraham jadi orang yang taat dan percaya sama Tuhan nurut sama Tuhan nah itu yang kita bisa pelajari tentang kehidupan Abraham pertama jadi orang yang taat dan percaya kemudian yang kedua apa adik-adik ya Abraham menjadi seorang pendoa syafaat Abraham gak berdoa untuk dirinya sendiri ya tapi Abraham juga berdoa untuk orang lain ya contohnya adalah berdoa untuk Lot ya dimana Lot tinggal di dekat Sodom dan Gomorrah dan waktu itu mau dihancurkan sama Tuhan tetapi Abraham berdoa untuk keselamatan dan apa Tuhan mendengar ya karena Abraham memiliki hati yang baik memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Tuhan mendengarkan doa Abraham dan Lot pun diselamatkan nah kemudian yang ketiga adik-adik kita bisa belajar apa yaitu Abraham menjadi sahabatnya Tuhan nah jadi sahabatnya Tuhan itu enak loh nah karena apa karena Tuhan itu menceritakan rencananya kepada sahabat-sahabatnya jadi kalau kita jadi sahabatnya Tuhan Tuhan ceritakan rencananya kepada kita kita enak kita bisa tahu ah nanti kedepannya gimana ya nanti pas belok kanan ada apa ya belok kiri ada apa ya nah kita sudah mendapatkan pandangan sehingga kita bisa selamat kita bisa menikmati oleh karena apa Tuhan ceritakan rencananya ya coba kalau adik-adik mau pergi ke suatu tempat tapi enggak tahu tempatnya tempatnya dirahasiakan nah pasti penasaran jengkel kita mau kemana nanti tempatnya enak enggak tapi kalau kita mau diajak ke suatu tempat dan tempat itu menyenangkan yuk kita main ke mal yuk kita main ke pantai nanti ada permainan ini permainan itu nah pasti seneng seperti itulah ketika Tuhan menceritakan rencananya kepada sahabat-sahabatnya dan Abraham menjadi sahabatnya Tuhan nah kemudian yang keempat adalah Abraham mendirikan mezbah untuk beribadah nah kita bisa belajar adik-adik disini ya kita beribadah bisa di rumah juga ya kalau sekarang kan kita beribadahnya online gitu ya karena ada pandemi gitu kan nah kita bisa beribadah di rumah ya mengikuti ibadah sekolah minggu mungkin memuji Tuhan setiap hari bersaat adu membaca firman bersama orang tua ya kita bisa melakukan itu seperti yang dilakukan Abraham nah dengan seperti itu Tuhan itu hadir di rumah kita ya Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan memberikan sukacita Tuhan memberikan keselamatan penyertaan juga berkat-berkat yang melimpah buat kita nah karena apa karena kita mau menjalin hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan nah itu adik-adik kita harus belajar seperti Abraham menjadi pribadi yang taat pribadi yang patuh sama Tuhan pribadi yang selalu mengutamakan Tuhan selalu bergaul akrab dengan Tuhan sehingga kita mendapatkan berkat ya dan jangan ditanya nanti berkatnya apa-apa-apa Tuhan pasti kasih kenapa? karena kita menjadi sahabatnya Tuhan nah itu jadi semuanya firman kita hari ini tentang Abraham tapi Kak Ri juga masih ada ayat hafalan ya nah ayat hafalan ini untuk menguatkan kita semua supaya kita selalu dipenuhi dengan firman Tuhan ya ayat hafalan kita hari ini apa? yaitu di dalam kejadian 15 ayat 6a yaitu lalu percayalah Abraham kepada Tuhan nah gampang kan? kita ulang ya kejadian 15 ayat 6a yaitu lalu percayalah Abraham kepada Tuhan nah itu tadi ya hafalannya yang merupakan sikap hati pertama Abraham ketika mendengarkan Tuhan yaitu apa? percaya Kak Ri yakin adik-adik semuanya bisa dan Kak Ri juga belajar untuk menghafalkan yang hafalan juga supaya kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah-buah menjadi berkat buat semua orang oke baik mari kita tutup dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada hari ini kiranya firmanmu ini menguatkan kami untuk kami hidup seperti Abraham yaitu taat dan patuh terhadap engkau Tuhan percaya sepenuhnya pada engkau bahwa engkau akan menonton kami terpujilah engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur haleluya amin sampai ketemu lagi adik-adik Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati